Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseli serta teman-teman il yang saya banggakan pertama-tama merilah kita panjatkan buji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan selamat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada bangginda kita yakni Nabi Muhammad pada kesempatan kali ini saya besertakan saya akan membahas materi tentang perang kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseli sebelum ke pembahasan materi izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Najia Paujia dengan NIM 1212010116 Nur Aliza dengan NIM 1212 010127 dan Raihana Rizky Apila dengan NIM 121201037 penghatian kepala sekolah kepala sekolah adalah pemimpin pendidik yang mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan mutub pendidikan di sekolah dalam bukunya Tantawi menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan secara-secara menyeluruh termasuk program bimbingan dan konseling sebagai pemimpin pendidik kepala sekolah harus mampu menolong staffnya untuk memahami tujuan bersama yang akan dicapai memberikan kesempatan kepada staffnya untuk saling bertukar pendapat di samping itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan semangat kerja yang tinggi peran utama yang harus dijalani oleh kepala sekolah dan membedakannya dari jabatan kepala-kepala yang lainnya adalah peranannya sebagai pemimpin pendidik kepemimpinan pendidik mengacu pada kualitas secara tentu yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk dapat mengembangkan tanggung jawab secara berhasil kepala sekolah haruslah memahami visi dan misi sekolah kemudian dituntut untuk memiliki kompetensi dalam merealiasikan visi dan misi tersebut selanjutnya pengertian program bimbingan dan konseling program bimbingan dan konseling adalah satu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu program bimbingan dan konseling diartikan sebagai seperangkat kegiatan bimbingan konseling yang direncanakan secara terencana terorganisasi terkoordinasi selama periode waktu tertentu program bimbingan dan konseling merupakan rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan need assessment atau assessment kebutuhan Gibson dan Mitchell menyebutkan bahwa kegiatan assessment ini meliputi assessment lingkungan dan assessment kebutuhan assessment lingkungan yaitu terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah yaitu visi dan misi masyarakat yaitu orang orang tua dan peserta didik sarana dan perasaan kondisi dan kualitas e-conselor dan kebijakan kepimpinan sekolah yang kedua assessment kebutuhan atau masalah peserta didik yaitu yang menyangkut peserta didik seperti e-conselor dan kebijakan kepimpinan sekolah yang kedua assessment kebutuhan atau masalah peserta didik yaitu yang menyangkut peserta didik seperti asfek fisik yaitu kesehatan dan keberfungsiannya kecerdasan motif belajar sikap dan kebiasaan belajar minat-minatnya yaitu kayak seperti pekerjaan jurusan olahraga seni dan lain-lain selanjutnya unsur-unsur program bimbingan dan counseling program bimbingan dan counseling untuk setiap periode disusun dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut yang pertama yang pertama kebutuhan siswa yang diketahui melalui pengungkapan masalah peserta didik atau siswa yang kedua bidang-bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi sosial belajar dan karir yang ketiga jenis-jenis layanan yaitu layanan orientasi informasi penempatan dan penyaluran pembelajaran bimbingan kelompok dan counseling kelompok yang keempat lamanya waktu kegiatan bimbingan counseling setiap kegiatan ini diberikan waktu sekitar 2 jam yang terakhir kegiatan khusus yaitu setiap sekolah pada semester pertama setiap tahun ajaran baru akan dilaksanakan layanan orientasi kelas fungsi kepala sekolah dalam program bimbingan counseling nah yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai administrator kepala sekolah bertanggung jawab atas terlaksananya dengan baik semua program yang ada pada sekolah pada umumnya nah termasuk program bimbingan layanan bimbingan dan counseling di sekolahnya karena pendudukannya yang sentral di sekolah maka kepala sekolah itu merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan counseling kepala sekolah harus memberi dukungan umum dan kepemimpinan administratif untuk program layanan siswa umum nah program yang membantu dalam memilih karyawan dan anggota staff serta merumuskan deskripsi pekerjaan masing-masingnya fungsi yang kedua itu ada kepala sekolah sebagai supervisor untuk mengetahui sejauh sejauh mana guru yang mampu melaksanakan pembelajaran secara teratur kepala sekolah itu harus melakukan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kunjungan kelas yang biasanya melalui kunjungan kelas kita diberitahukan terlebih dahulu sebagai muridnya nah kemudian kepala sekolah tersebut mengawati pembelajaran proses pembelajarannya itu secara langsung nah khususnya dalam pembelihan dan penggunaan dari metode bahan yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam sejauh mana guru tersebut mampu melaksanakan pembelajaran secara teratur kepala sekolah harus melakukan kerjaan supervisi yang dapat dilakukan melalui kunjungan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran khususnya dalam pembelihan dan penggunaan dari metode bahan yang digunakan sekolah sebagai supervisor nah untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara teratur kemudian kepala sekolah juga harus melakukan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kunjungan kelas untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran khususnya dalam pemilihan dan penggunaan metode bahan yang digunakan dan keterlibatan dalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran proses belajar mengajar nah dari hasil supervisi ini dapat dilihat kelemahan dan kelebihan guru tersebut dalam melaksanakan pembelajaran dan tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan kemudian selain itu dicadikan solusi supervisi dan tindak lanjut tertentu yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai pendidik atau educator menunjukkan komitmen yang kuat dan fokus pada pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya jelas ini akan sangat memperhatikan tingkat keterampilan gurunya dan akan selalu berusaha memfasilitasi dan mendorong guru untuk terus berbenah dalam keterampilannya sehingga kegiatan belajar mengajarnya itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien mengenai hal ini kepala sekolah harus mampu memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru untuk melakukan kegiatan pengembangan keprofesian melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dan juga dilakukan di sekolah seperti pelatihan di tingkat sekolah atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ekstra kulikuler seperti keikut sertaan dalam berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggahkan oleh mata pelajaran lain nah jadi karena posisinya yang sentral di sekolah kepala sekolah itu merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan bimbingan konseling mereka memberikan dukungan umum dan bimbingan administrasi kepada seluruh program layanan siswa nah siswa juga menyelenggarakan program dan membantu dalam pemilihan tutorial dan staff serta rungusan deskripsi fungsi masing-masing khususnya dalam pengelolaan keuangan suatu sekolah itu dapat mengelokasikan anggaran untuk meningkatkan keterampilan guru tertentu gitu nah tentu akan mempengaruhi tingkat keterampilannya selanjutnya tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan konseling keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah selain guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah juga perlu melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di sekolah serta guru mata pelajaran dan wali kelas kepala sekolah berperan untuk mengetahui lebih tinggi bagaimana kemajuan proses dan hasil yang ingin mereka capai dalam bimbingan dan konseling kepala sekolah secara umum bertanggung jawab terhadap pengawasan dan koordinasi secara berkelanjutan mengenai perencanaan program kegiatan pelaksanaan pelaporan kegiatan BK dan penyediaan instrumen atau sarana pendukung layanan BK nah menurut Ahmad Sudrajat kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peran strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah secara garis besar secara garis besar rincian peran tugas dan tahu jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut yang pertama mengordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah sehingga pelayanan pengajaran pelatihan serta bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu harmonis yang kedua menyediakan perasarana tenaga dan berbagi kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien yang ketiga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling yang keempat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang kelima memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi yang keenam menyediakan fasilitas kesempatan dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling dan yang terakhir mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah dalam rangka kerjasama pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling